Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem penggolongan darah. Kali ini kita masuk pada pembahasan sistem penggolongan darah ABO. Jadi mungkin golongan darah ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua, dan bahkan mungkin mayoritas dari kita sudah mengetahui golongan darah kita atau apa. Tapi untuk yang penasaran bagaimana sih cara menentukan kita tuh golongan darah ABO, memang sih melalui pemeriksaan laboratorium, tapi tahukah kita reaksi apa sebenarnya yang terjadi, apa yang menyebabkan seseorang bergolongan darah AB, AB, atau O. Di sini kita akan kupas tuntas. Nah, sistem golongan darah ABO itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ditentukan oleh ada tidaknya antigen A atau antigen B yang ada pada permukaan sel darah merahnya. Ya, jadi sekali lagi antigen itu tidak selalu tentang patogen, tidak selalu tentang bakteri, virus, tetapi tubuh kita pun bisa menjadi antigen kalau memang dia bisa menginduksi yang namanya antibody atau respon imun. Nah, antigen ini berada pada permukaan sel darah merah, jadi hampir seluruh manusia itu memiliki antigen ini. Tapi kalau yang tidak ada, itu biasa dikategorikan dalam golongan darah O atau 0, gitu. Serta ada tidaknya antibody A atau antibody B yang terdapat di dalam serum atau plasma. Ya, jadi ini berbanding terbalik, kalau kita punya antigen A, kita harus punya antibody B, gitu. Agar tidak saling mengikat dan menimbulkan bahaya dalam tubuh. Ya, jadi antigen ini pada sistem golongan darah ABO itu ternyata dia merupakan jenis oligosaccharida atau jenis karbohidrat, ya, rantai panjang, gitu. Nah, sistem golongan darah ABO ini terdiri dari 4 golongan, ya. Ini sudah familiar, AB, 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 ataupun O. Nah, individu dengan golongan darah A, tentu dia memiliki antigen A pada sel darah merahnya, dan tentu dia memiliki antibody B pada plasmanya. Ini harus berbanding terbalik, gitu. Tidak boleh sama. Dan golongan darah B, sebaliknya, dia pasti memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibody A pada plasmanya. Dan golongan darah AB, dia memiliki kedua jenis antigen. Nah, lalu antibody apa yang dia miliki? Nah, tentu dia tidak boleh memiliki antibody. Karena kapan dia memiliki antibody A, pasti akan mengikat antigen A, dong. Akan berbahaya. Kapan dia memiliki antibody B, juga akan mengikat antigen B. Jadi, dia harus tidak memiliki antibody. Dan ini secara alami sudah dibentuk oleh tubuh. Nah, golongan darah O, karena dia tidak memiliki kedua jenis antigen, maka dia harus memiliki kedua jenis antibody. Nah, ini sebenarnya untuk melindungi tubuhnya sendiri, gitu. Untuk mencegah golongan darah yang berbeda masuk di dalam darahnya. Jadi, misalkan golongan darah A mau masuk, nah ini nggak bisa karena ada antibody A. Ya, jadi kayak sebagai tameng, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk apakah boleh donor atau tidak, gitu. Oke, lanjut dulu. Ya, jadi antigen pada sistem ABO itu merupakan produk dari ekspresi gen H dan juga gen ABO. Ya, jadi ada dua gen di sini yang berperan. Ada gen ABO, yaitu di kromosom ke-9, dan gen H di kromosom ke-19. Nah, gen H berada di lokus H, tentunya, pada kromosom ke-19. Nah, gen tersebut mengkode fukosil transferase yang memproduksi antigen H pada sel darah merah. Ya, jadi cikal bakal, nih, cikal bakal golongan darah ABO itu adalah dari gen H ini sebenarnya. Nah, gen H ini nanti akan mengkode fukosil transferase, yaitu suatu enzim yang memproduksi antigen H. Nah, jadi antigen H ini berasal dari gen H, yang merupakan cikal bakal terbentuknya antigen A, B, ataupun AB. Banyaknya antigen H pada sel darah merah yang diubah menjadi antigen A dan antigen B itu tergantung pada enzim glikosil transferase yang disintesis oleh gen ABO. Jadi, ini sebenarnya kedua gen ini saling bekerja sama, gitu, untuk membentuk golongan darah. Jadi, kalau gen H membentuk fukosil transferase, maka gen ABO itu akan membentuk glikosil transferase, yang mana akan membantu apakah harus terbentuk antigen A ataukah antigen B, nah, ini dikode oleh di sini, dikode oleh gen ABO maksudnya. Nah, ini ilustrasi ya, antigen H seperti ini. Ini sebenarnya tergantung atas gula-gula ya, gula-gula oligosacarida itu. Nah, ini gen ABO berada pada lokus kromosom 9. Pada lokus tersebut terdapat alel A, B, dan O. Jadi, dalam kromosom ini sebenarnya ada alel-alelnya, gitu, yang strep-strep ini, tuh. Nah, alel A itu akan mengkode enzim N-acetylgalactosaminil transferase yang menambahkan gugus gula N-acetylgalactosamin atau naga pada antigen H, sehingga terbentuk antigen A. Ya, jadi antigen A itu terbentuk dari gugus gula ini. Jadi, gimana ya? Jadi, kan pertama-tama antigen H itu yang tadi. Nah, ini antigen H. Jadi, antigen H ini kalau ditambah gula naga yang dikode oleh gen ABO ini, maka akan terbentuk antigen A. Kemudian, di alel B, ini akan mengkode enzim galactosil transferase yang menambahkan gugus gula D-galactosa pada antigen H, sehingga terbentuk antigen B. Kalau dibaca gini mungkin akan rumit ya. Kita lihat saja gambarnya nanti. Ya, jadi alel O itu tidak mengkode enzim ya. Jadi, alel O tidak mengkode kedua enzim ini. Itulah kenapa dia tidak punya antigen A ataupun antigen B. Dia hanya punya antigen H saja. Ya, karena tidak ada gula yang berikatan, gitu. Sehingga dia dikatakan tidak memiliki antigen. Pada sebenarnya dia punya, yaitu antigen H. Hanya saja tidak diikat oleh antigen dari gula-gula ini. Sehingga dia biasa disebut dengan antigen 0, gitu. Nah, golongan darah O pada individu dengan genotip H besar-H besar dan H besar-H kecil itu mempunyai antigen H dalam jumlah yang banyak dibandingkan pada individu dengan golongan darah A, B, ataupun AB. Jadi, karena dia tidak memiliki gula-gula ini, maka dia punya antigen H itu yang paling banyak. Nah, ini gambarnya. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi, kalau orang dengan golongan darah A, tentu dia memiliki antigen A. Antigen A ini didapat dari mana? Nah, didapat dari tambahan gula naga. Ya, gula naga yang terikat pada prekursornya, yang warna kuning ini. Gula naga tadi itu kan dikode oleh, apa tadi, N-acetyl-galactosaminil transferase, ya. N-acetyl-galactosaminil transferase mengkode gula N-acetyl-galactosamin, ya, sehingga terbentuk antigen A. Kalau antigen B itu diikat oleh gula galactosa, ya. Jadi, kapan ada galactosa menempel pada prekursor antigen H ini, maka akan menjadi antigen B atau memiliki golongan darah AB. Kalau dua-duanya menempel, yaitu baik gula N-acetyl-galactosamin dan gula galactosa, maka dia akan menjadi antigen AB atau yang memiliki golongan darah AB. Jadi, keduanya terikat, gitu. Nah, antigen H tidak memiliki gula, sehingga ya, dia dikatakan golongan darah 0. Padahal sebenarnya ada antigen H di sana. Jadi, individu dengan antigen H mempunyai genotip H besar-H besar ataupun H besar-H kecil, ya. Ini yang disebut dengan H, apa lagi namanya, H homozygote, ya. Nah, ini H heterosygote, gitu. Nah, individu dengan genotip H recessive, ya, ini yang sebenarnya H kecil-H kecil, itu tidak akan mengkode fukosil transferase. Ya, tadi kan kita katakan bahwa seseorang akan memiliki antigen H jika dikode oleh enzim fukosil, kan. Kalau tidak ada enzim fukosil ini, tentu tidak akan bisa memproduksi antigen H. Akibatnya, tentu dia tidak bisa mengekspresikan antigen A dan juga antigen B, gitu. Nah, individu tersebut akan teridentifikasi sebagai golongan darah O bombay. Ya, mungkin kalau analis sudah tidak asing lagi dengan golongan darah O bombay, gitu. Golongan darah O bombay ini susah, ya, karena cari donornya itu susah. Sangat sedikit di dunia, gitu, presentasenya. Karena kenapa? Ini sebenarnya kelainan, gitu. Dimana si sel darah merahnya ini tidak mengkode antigen H. Karena dia punya genotip haresesif, gitu. Tidak muncul, gitu, antigen H-nya. Secara otomatis, tentu dia harus memiliki antibody H, dong, untuk mencegah golongan darah yang berbeda masuk. Nah, ini bisa fatal, gitu. Jenis golongan darah ini sebenarnya mempunyai sifat sama dengan golongan darah O. Karena mempunyai anti-A dan anti-B. Akan tetapi, golongan darah ini juga mempunyai anti-H. Ini yang berbahaya, ini. Karena kita tahu bahwa semua jenis golongan darah mempunyai antigen H, gitu. Jadi, kalau kapan kita transfusikan? Nah, ini anti-H ini akan meningkat antigen H itu. Sehingga akan berakibat fatal, gitu. Jika individu tersebut mendapat darah dari golongan darah O biasa, maka akan terjadi reaksi transfusi hemolitik akut. Darahnya akan pecah, gitu. Karena ini, lihat dari sini. Ini golongan darah O biasa. O biasa memiliki antigen H. Sedangkan O bombay tidak memiliki antigen. Dia hanya memiliki antibody. Sehingga kalau ditransfusikannya, tentu akan antibody akan menyerang antigen ini. Dan ini akan menyebabkan sel darahnya menjadi lisis, pecah, gitu. Nah, kita masuk pada genotip dan fenotip, ya. Jadi, fenotip itu apa? Fenotip itu adalah ekspresi gen, gitu. Yang dikode oleh genotip. Jadi, genotip mengkode ini yang muncul ini, gitu. Jadi, kalau kita memiliki antigen A pada sel darah merah kita, tentu yang terlihat terbaca sebagai golongan darah A. Nah, dikode oleh apa? Dikode oleh gen AA dan AO. AA ini maksudnya adalah ahomozygote, ya. Artinya, homo, sejenis. A dan A. Kalau ini, tetap golongan darah A juga, tapi heterozygote. Artinya, dia tidak terlalu kuat seperti A besar-A besar ini. Ada campuran O di sini. Kenapa O kalah? Karena O resesif. A lebih dominan, sehingga yang terekspresikan adalah golongan darah A. Seperti ini, ya. AA menjadi A. A dan O akan tetap menjadi A juga, tapi heterozygote, gitu. Kalau yang muncul adalah antigen B, tentu memiliki golongan darah B. Dan genotipnya B besar-B besar atau B besar sama O. Kalau golongan darah AB, tentu golongan antigen A dan B, maka golongan darah AB, genotipnya tetap AB. Kalau golongan darah O tidak punya antigen dan dikode oleh O dominan, ya. O dominan atau O homozygote, gitu. Nah, ini kita contoh pula pewarisan, ya. Pula pewarisan, yaitu bagaimana jika di sini diilustrasikan ayah yang bergolongan darah A heterozygote menikah dengan ibu yang bergolongan darah B heterozygote juga. Jadi, heterozygote itu maksudnya ada campuran gen O-nya. Tetap dikatakan A karena O itu resesif, A itu dominan. Dan juga B dominan, O resesif. Jadi, kalau B bercampur dengan gen A atau B, tetap dia kalah, gitu. Kecuali O, O, O sama O baru jadi golongan darah O. Tapi kalau ada campurannya, tetap kalah. Tapi apakah anaknya tidak bisa memiliki golongan darah O? Tetap bisa, ya. Kita lakukan persilangan, ya. Sesuai persilangan hukum Mendel. Dan di sini, jadi gen A, O dengan B, O itu jika disilangkan, maka anaknya bisa menjadi A dan B atau golongan darah AB. Kemudian A dan O jadi AO. Dan juga O dan B menjadi BO. O dan O menjadi OOO. Jadi, kalau kita presentasikan di sini, kita lihat. Si anaknya bisa bergolongan darah AB, bisa golongan darah A, golongan darah B, atau golongan darah O. Jadi, semuanya berkemungkinan, ya. Karena memang di sini terlihat campur, ya. Lalu, presentasinya berapa? AB. Satu dari empat. Ya, satu dari empat berarti 25. 25 persen. Golongan darah A juga, satu dari empat, 25 persen. Jadi, masing-masing memiliki kemungkinan 25 persen. Jadi, kalau empat anaknya, masing-masing bisa memiliki satu jenis golongan darah ini. Nah, itu. Jadi, kalau misalkan kita ragu, nih, apakah benar saya ini adalah anak kandung dari orang tua saya? Ya, coba cek golongan darahnya. Tapi, ini harus cek secara genetik, ya. Jadi, kalau misalkan dia A, ya, belum tentu A dominan, gitu. Bisa saja A heterozygote, gitu. Nah, ini kita harus melalui pemeriksaan genotyping. Untuk bisa mengetahui. Ya, oke. Ya, mungkin cukup sekian. Selanjutnya, kita masuk sistem golongan darah resus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.